Alhamdulillah pangerzana guru-urang sadayana pangerzana abulia disimpang Alhamdulillah di parantos lengah di tengah-tengah orang sadayana kasariana jamaah supados tertik supados non ilmu-ilmu anu dikubikan guru-urang sadayana ngejantinkun ilmu anu barokah tur manfaat kange orang sadayana kange keluarga sarang kange turunan orang sadayana waktos orang sangaken ke pangerzana guru-urang sadayana sekantenan penginten hoyong manakib oge khususnya sohibur hawa khususnya di pangerzana punpaman kumargi walaupun pribados panginten nujanteng murang kalihna tapi tepatus dunia kana manakib manakib na panginten ari wargi namah laku ini secara mudah-mudahan nampak kange orang sadayana oge meningatkan ke pangerzana punpaman iya acara ti awal alhamdulillah tawasul parantos tahlil parantos teras marhaba parantos kantun di akhirna panginten ziarah sinarang salawat mudoria oge doa di atas namikulau warginya punpun biang kerenang nasibun pisah kena marhaba tungtungan hoyong marhabadeh selamat menikmati alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillah 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 Hai hadirin hadirat anu kalintang dicintainya anu kalintang dihormatinya Oke sadayana gulur-gulur keluarga besar pangerasa apa kongres pangerasa bumi Oke sadaya para putra murid apa sarang bumi sarang para putra murid sadaya para putra putu muyut apa sarang bumi termasuk keluarga besar almarhumah pun lanjut ete hajjah honeng Aminah hajar Oke sadaya para putra murid sohibulah awal pengerasa ete para putra murid sadaya para putra ete putu-putu ete khususnya lalu hadirin na'iyu gembangan umum ya anu ngupi melalui streaming malahanmu tetiasa hadir oke sadayana moga-moga sadayana pada kebahagiaan tempatan barokah rahmatin na'iyu gembangan umum ya obi khusus moga ganjaranana singkidu fikir kamu ete almarhumah adirin hadirat sadayana alhamdulillah dina ia saat dina ia ungi dina ia tempat dina ia majelis orang sadayana kuallah masih di paparinan umur di paparinan warga-warga ni'matan terutama urang diraksa kuallah termasuk iman islam sobat ada urang di paparinan iman islam lima tupang pahagana te uang sedayana diraksa iman islam urang oke ditambah tambah nilai nilai islam darajat iman darajat islam urang moga Allah nyampurnakan iman darajat islam urang sedayana moga Allah nyampurnakan iman islam urang sadayana si nebi kana martabat ihsan oke martabat ihsan ge anu pangluruna martabat ihsan moga 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 dina waktu maut sing ayah dina kedudukan iman islam ihsan anu pangluruna amin ya rabat alamin oke nikmat 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 saliyatina nikmat iman islam ihsan jadi nikmat nikmat dunia wiyah anuku Allah subhanahu wa ta'ala понадok定illah jika meluasilah jika meluasilah jika merufasilitas jika menegsara na � pra sah просarernet jika terwujudna ih i萬 islam join ihsan jika Hai pikir tambah-tambahnya darajat iman Islam jadi ihsan moga-moga ya wasilah nah oke Allah ta'ala diraksa ya wasilahna Allah ta'ala ditambah-tambah hari wasilah anupang luhur-luhurna wasilah iman islami santai nyaita ayana para ulama ulama Allah di zaman urang anunga bimbing keurang sadayana ta'i wasilahmu pang luhur-luhurna keras silsilah Matarantai kaulamaan bugika ginjunan alam kangjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eta puncakna wasilah puncakna wasilah iman wasilah islam wasilah ihsan puncakna wasilah segala kenikmatan kebarjaan kesalamatan keuntungan kemuliaan anu lahir tina wasilah iman islam jeng ihsan anu uruna tidunya tubuh dikasawarga abadi di surga yesadayana ku wasilah iman islam jeng ihsan hari wasilah iman islam ihsan sahab ulama kan nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam nah jadi pangpuncakna wasilah te jungjunan alam mata kurang wajib syukur ke Allah ku anugerah ku sabab anugerah lantaran anugerah anudwa iman islam ihsan taita hidayah kan ta'iyu makna dawhan Allah kuul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bi fadlillahi wa bi rahmatihi kuwa khairu bimma yajma'u bi rahmatihi wa bi rahmatihi wa bi rahmatihi wa bi rahmatihi bi rahmatihi wa 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 bi dirahmatihi jengkalawan rahmat Allah saharohmat Allah nudi maksudku Eta ayat Dauhan para ulama ahli tafsir adalah kangjung Nabi Muhammad sallallahu alihi wasallam dan sebab Nabi ulang tegu Allah di jantengkan rahmat kasakabih alam semesta nyaita rahmatna Allah kaduduh Allah kasakabih alam semesta teh nah di alam semestaya anu dianggap sumber rahmat anu disebabkan ku Allah kasakabih alam semesta teh nyaita tunjuran alam kangjung Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam nah Allah disaksi wa ma'ar salonaka illa rahmatan kami terutus hidup Muhammad sallallahu alihi wasallam illa rahmatan angin hidup teh janteng wujud kasih sayang kami wujud walas asih kami maksudnya lil'alam ina bikun sahabih alam semesta anu di ciptakan ku kami nah Dauh Rasulullah sallallahu alihi wasallam dina hadithna inna ma'ana rahmatun muhda tayalian kami teh nyaita kulas asihna Allah kami teh kulas asihna Allah kami teh kulas asihna Allah rahmatin muhdatun anu ku Allah dihadiahkin kasahan dimaksud kasakabih alam semesta sekumaha anu ayatina Qur'an jadi ma'ana hadith gil mohdatun teh mohdatun liman mohdatun teh kursaha lil'alamin bidalil kalawandalil wa ma'arsalna ka illa rahmatan alamin jadi nabi kuram teh dilahir ke nana nateh sanes jadi rohmat kamu mantanana nabungkul kamu umat nabungkul sanes tapi lil'alamin bikun sahabih alam semesta ya alik alam teh nyaita setiap perkara salianti Allah kita ngarana alam ya alias makhluk Allah kabih makhluk Allah etak alam jelemah alam jin alam kan malaikat alam kan setan ke alam sata hewan alam bumi na alam langit na takabih ciptaan Allah takabih alam takabih alam kebagian rahmat karjum nabi Muhammad SAW ya ini kebagian kadiduh kanyaana jumjunan anu kadiduh kanyaan jumjunan teh adalah rahmatna Allah jumjunan teh rahmatna Allah wujud rahmat Allah wujud rahmatna Allah wujud rahmatna Allah wujud rahmatna Allah dan Nabi Burang wujud rahmat Allah likulisya di alamin dikitu secara teknis Allah makinan ulas asli kasadaya alam semesta Allah ngadam bikin nyebarkan rahmat Allah Allah ngadam nabi Burang sementara makhluk Allah ayri damal nabi Burang jasadna jasadna dipengkelsote tapi ini disebabkan nabi Burang tiwi cahaya ayri cahaya nabi Burang di damal ko Allah pangpayunga memeh ayah sagabih makhluk cahaya nabi Burang lajeng cahaya nabi Burang teku Allah di damal wasilah bikin ngadam ciptaan nusanesna sabadana tina cahaya nabi Burang Allah ngadamal makhluk sabadana timasa etak nepika waktun-tunan nah jadi melalui nur nabi Burang sadaya na tina Nabi Burang irohmat tebiji tina nur eh tak jadi itu jadi iya segala rupa jadi segala rupa tina no tina nur ay nur iya sa apa nur nite nabi Burang nur teh pokok cahaya di damal ikhwa Allah di damal ruh nabi Burang kancin Nabi Muhammad s.a.w. pangpayunga roh anu didamal lajeng didamal jasad nabi Burang sadayana kancin Nabi Muhammad s.a.w. anu mana jasad kancin Nabi Muhammad s.a.w. tina nur lahir jah lahir rahmat Allah tina roh lahir rahmat Allah tina jasad lahir rahmat Allah ya tina sifat-sifat Nabi Burang sifat-sifat Nabi Burang sifat-sifat Nabi Burang sifat-sifat Nabi Burang sifat Nabi Burang ya tina ilmu junjunan tina niatna tina amalna tina akhlaqna tina dawg-dawgna tina sadaya gerak-gerina lahir rahmat tina sadaya rahmat Allah umat iya nuiman naun pangna rahmatna abadi jeng rahmatna panglobana dibedakan ku Allah antara wa masalna ka illa rahmat talil alamin jeng bilmu'mingi narukufun rahimah mu'minin mu'minin menang rahmatna etamah wah rahmat talil alamin setan kebahagiaan dengan ayah batas etamah nabi kapaeh kesabab setan nabi kiyamah nabi kapaeh kiyamah nabi kapaeh putus ya kapir kebahagiaan bahwa kapir bangsa manusia bahwa kapir bangsa jin tapi ini pika maut maut putus ya rahmat nabi urang dimana rahmat nabi urang putus berubah segala kehadian jadi segala kegorengan itu kebahagiaan keadaan di alam kubur terus nanti kubur sabab putus dirinya ya aribil mu'minin raupun rahimah itu keputus iman mah najan imana sekebrul apu najan loba dosa di nuja nanti kebahagiaan malah tekungsi tobat-tobat acan dengan ayah iman mah rahmat nabi masih nganteng itu lwi rupun rahim kekubur mungkin dia jelama menang hampura Allah mungkin dia jelama menang syafaat Rasulullah s.a.w. hudang dikubur dikubur atau dihampura mungkin hudang dikubur ke dihampura hudang dikubur menang syafaat na rasulullah s.a.w. sehingga tertulus di siksanat sehingga tertulus asup kanan naraka padahal di dunja mah tukang dosa gede asal tuh musyrik ya tukufur terlepas yang mana nah jengenya gimana tara sahalam tara puasa tara jakat ya gitu tukang bobog tukang tarot tukang muka gen kena roh dikongsi teman kuman itu pasti disiksa terpasti masih dina kemungkinan-kemungkinan sababku Allah besidau inna Allah layakiru ayyushrofabihi wa yagfiru duna dan maduna dhalika lima nyasha Allah ngadamal aturan ngarandosa salianti musyrik masalianti dikupur teh ya kuala rek dihampurak dan itu kan Allah nghampurati ke sekandang Allah wes aku makasana Allah artinya tuh bisa pasti disiksa jenuh tuh bisa pasti dihampurkan dengan mulai Allah ngeresakun badai ngampuraknya ada kesalahan lagi ya ku Allah lu Allah atuh kaya menanggungi mulai ku Allah tuh dihampurak lupa atas weda doraka tuh kalau 3-3 batak tebi seorang mempone seseorang lumawat bari manihanan ate teka tinggali tobat umpamana kita secara lahir harta secara hakikat nak tukung si tobat oge aring rendah temus dihampur rumah telupas teman-teman dengan kekewe masih mungkin menanghampurak Allah ya ia berdasarkan ayat kurang teknis nahhampurak Allah deh ayanu langsung ku Allah dihampurak ayanu melalui syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW atau nabi syafaat na seorang nabi seorang rasul seorang wali seorang ulama seorang syuhada seorang solehi nah ini sadaya syafaat aranjinan anak kekeh asal namah malah hampurak na Allah ge etateh melalui syafaat kanjeng Nabi Muhammad etateh aliran tina rohmatna walas asyik Nabi Muhammad selesai namun saya walas asyik Nabi Uraq dengan tengk walauh mahalihamburalli 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 nah ya ciri rahmat Nabi Uraq dengan tengk bilmu'minina raufun rahim di dunia raufun rahim dikubur bilmu'minina raufun rahim di akhirat bilmu'minina raufun rahim betul ketika bilmu'minina raufun rahim teh tepika surga sakali ori surga nikmat nadi surga etateh iya rahmatkan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam surga naoge didama tina cahaya Nabi Urang rahmat Nabi Urang urang na didama nyatina rahmat Nabi Urang sedemani catat kurang nopi ka asufka surga rahmat Nabi Urang ngan Nabi Urang teh adalah wujud rahmatna Allah hakikat namahkabihana kita Allah wasi'ahmati Nabi Urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iya makna bilmu'minina rohufun rohi panten Masya Allah ya Masya Allah iya makna wabi rahmatihi jengkalawan rahmat Allah faliyafrahu bijakanku hidup Muhammad kasakabe manusia jengbang saja supaya maranehanana pada bunga si bunga gitu si atoh gitu kuayana menang agama menang iman islam jeng ihsan jeng kuayana dan kengeng hadiah di Allah yakni rahmat Allah wujud harmajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tahmuludantai gitu molodantai syuruhan karena dua hal nikmat nupang poharana nupokok nung jadi sumber kabih nikmat Hiji nikmat iman islami ihsan Nikmat agama Sumber kami nikmat Kedua Mujan tenwasilah Pokoknya Wujud karujang Nabi Muhammad Salallahu alihi wa alihi wa sallam Khoa Rumana iya karunia Allah Jinn rahmat Allah Agamanya Ejinn Ayat na rasul Eta khoirun Mimma yajma'un Eta lewi hade Tibatan Sakabeh pertara Anu dikumpulkan Kumara nihanana Kabeh jalma Kabeh bang saji Munkabeh jalma Kabeh bang saji Ngumpulkan segala kahadean Muntnya hade Naonu Segala kahadean Gedeh 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 agama Iyekan jenabi Muhammad Salallahu alihi wa sallam Khairun Tindu hade Bahasa ngelewi hade Khairun Dibia panaf al-tafdil Khairun Tindu hade Tindu hade Tindu hade Tindu hade Hartina Salallahu alihi wa sallam Nabi Muhammad Salallahu alihi wa sallam Jauh khairun Mimma yajma'un Tindu hade 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 Anu ayah ayamah bapain layak nuka tilu naitah Abah Haji Dayat Almarhum Anu kaupat naitah pengerasa akam al-gurdah Anu kalimah naitah Ajaah Siti Saadah, Ajaah Nadah Ayaaknya Ajaah Siti Mariam Beda 2 mingguan Nuka tujuh Ajaah cucuhan Ayaaknya Nuka 8 mingguan Nuka 8 mingguan Nuka 8 mingguan Ajaah Ima Siti Rubai Ajaah Garwana itu Ustaz Muhammad Robi Aju Nuka 10 mingguan Ajaah Jubaedah Ajaah Taha Haji Udun Ajaah besan besan buya Ajaah Anu Ajaah Mantunate Nyaeta Idris Nuka 11 mingguan Ajaah Anu Adapun 3 mingguan Apa Anu Bidia ma Ajaah ma Ajaah Bua Minta bibi Sarang biah Jadi itu Cicin Nadi Simpang Sarang ma Ajaah Ajaah Nani Bidia ayah putra apa istrinya ayah anu di muhomi tida raulin yang ikan tiras apa baginya jadi putra apa anu ayah kemih ya 11 biar di canak seberiji tilu jadi seberiji 11 lah saibu saramat tilu nih canak tilu abah eteh sarang nyai jadi salapan salapan sampai benteng ibu wahtilu jadi balik deh 11-11 dan ete adalah putra apa ya diantara istri anuqo Allah dibakarinan anugrah langkung timu sejen ya sebab tibu budak di asuhku apa Hai dan hari apa mah ummi ngasuhkan menjadi putra teh subhanallah ya lain elmu na'ulukul akhraqna doa video ayah katulub-tuluban irga siri agung bahulamah diri teh ya tapi ngerep kendua teh ngebak badai uliri dan bungalwami di atas jam 12 di ling lingku apa anak TKB di lingling di gecek eteh ku apa apa ah di gecek eteh ku ummi jadi eteh mah gemlengan apa gemlengan bumi ngajinya praktekna dina ibadah ahlakna wirid nasa kalam ya sakala rupa tadi pasang terbuka di luar ku apa ku ummi di damang kil pagumi mah ngajar istri teh merenai nama opat desa jelegom desa pamentasan desa gajah yang namakan cipati tahopat desa etak ibu-ibuna awwena diurukur anjing parduain hurukunan praktek ibadah kummi ya kummi jadi ummi mah subhanallah ajangan aww luar biasa bantan ayamnya disosih hari kita mengulis ayamnya segala sahor segalanya saya Indonesia sahabat ummi mah Masya Allah pendidik teh lain ngomong umum lain jeng praktekna ibadah teh jadi ngasuh murid teh lain ceramah ummi mah lain lain ceramah tapi jeng jeng praktekna mohon bab solat dipraktekin gitu kan bacaan sangropa murid teh tuh bisa lulus lamun jeng lulus jeng ummi ya bab su suci kumaha ngumah wadah kumaha ngisikan kumaha nyesehan jeng praktekna Allah nupika ummi mah juga kamasak-masak wujan carmangih buru aww nya nupika ngepel umiku sampean kita jeng playnya ditegen kagungan pol pedah kailu mancan manih wajak Quran jengdala ilsa saksa neng-neng seumur-umur bari ngepel sampean kita eh itu ditegen keteres Quran beres dala il dapur tengah imah terus-terus sebab kecintaan ummi dala il sarang Quran Hai tak daya lu dipercaya ku ummi ngarita wawakil ummi angin epeh weteh ma muridnya dimana-mana di asuh ku apa di asuh berbagai permasalahan berbagai permasalahan sehingga masalah agama teh lamun ngobrol jeng apa jeng ummi kabeh ilmu kabeh nasehat ya heseh neangan jelaman anu ngomong na kabeh ilmu kabeh nasehat seperti apa sarang ummi heseh masalah agama uuhnu heseh anak dididiku apa ku ummi wani di kan kanu jadi kolot dina dina mesek agama dina nganyahukin kebenaran ongkoko apa ku ummi teh segan tapi dididik wantun dan sehingga lamun naun bayh permasalahan agama ke ayam itu harti langsung langsung malah dididik diskusi ke ku apa sarang apa ya bu ya beti budak dididik diskusi te ku apa sarang apa masalah tauhid sakabeh masalah na permasalahan dina tauhid teh gitu diskusi te jeng apa sabab apama ngaja ngawarah ilmu munadoroh teh dipraktekin praktek langsung gitu kan lain bacaan ilmu munadoroh teh lain dipasantren dengan bacaan lain-lain jadi memang ngaji ilmu munadoroh teh gus biasa munadoroh teh gusnya ho patokan patokan dina munadoroh pada ancan ngaji nama ilmu munadoroh teh kitab rencan kabung-gabungkan ilmu munadoroh teh gusnya di ajar ilmu munadoroh praktek munadoroh teh bisa hari secara sistematisnya bisa nyakho ngarti kitab na terjemahana cingsok munadoroh nukuman bener munadoroh teh gusnya hari bahan malai ngaji apa nudek dimodadoroh genana naon apa nudek dimodadoroh genana ke ilmu Quran ilmu sunnah ilmu fikir wah segala rupa berbagai keilmuan iu nudek dimodadoroh genana hari ilmu na kurang nau nudek dimodadoroh genana nyamal bener kayak pajukut-jungut jeng dudugul akhirnya mah alah pokoknya mah cekuring mah jauh cekuring gitu kan cekuring mah gusnya iu nudbener teh mana salah cekuring mah gitu kan atau paling hadek cekuru kuring gitu kan apa nanti gitu bahan eh geskitu dimodadoroh genu ilmu tauin ilmu pikir kabih dimodadoroh genu nepi ka tina bab anu pangletik neng depi ka bapang gede neng sagkala permasalah anak dimodadoroh genu kubasa surau eh dimodadoroh genu etate biasa sehari-hari na apa ma cara ngajar maki tu cara ngajar nate nomata gitu kan dek munadoroh teh kusabah biasa nage dajeng apa munadoroh nage ay mudadoroh teh jengsaha si ajeng sibe nada jauh di apa tuh jadi jadi lebih babari atu jeng kan udah biasa nage jeng mah nah tuh muna doroh nage gitu kan ya tak berbagai permasalah iya termasuk ete ya anu papa lajung di damal wakil nge ijajahan kur'an ya nge ijajahan dalail ya praktek-praktek ibadah lu ditunjukte ete haji rohni ya no pokok teh matak sabak ada teaya ete kehilangan 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 gitu kan sabab teaya nudugi karena darajat ilmu amal tarbiah kamurid gitu kan cara ngadidik murid seperti ete teh nudugi gitu kan nah ya doakan gusara rea moga-moga iapan rai-rai ete masih ayakenehnya oke pala putra ete moga-moga sing seperti ete doakan ya jadi ete ma luar biasa luar biasa luar biasa tayu hasil didikan pun bapak sang berbiang luar biasa anak ayu nunggu mas santren kakang ya mas santren anak ayu nunggu mas santren kaya teman ada uang nunggu liatuh mana der diskusi masalah ah satilap-satilap nyanya atau da ete mah biasanya diskusi ngejumah nah ya apa yudek diskusi jinganak katunya ngunang mas santren kumai ah lhdi lhdi ya tuh lho kan kue teh teh eh 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 teman teman santren lain teman santren justru mas santren seumur-umur eh nama sabab nak dah bapak na ulama inung nge ulama ulama lho mong jala mah bapak na ulama inungna ulama teman santren lain teman santren mas santren nak seumur-umur gitu kan jelasin ke tuh ulah nyebut teman santren ke anak ulama etama sana anak ajungan etama teman santren ya eh silahin ya tuh mikir nyebut teman santren kanak ulama silahin nanti teman santren amun teman santren mal belul nenawa ay anak ulama ma teman santren oge istri ulama teman santren oge tiga 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 eh disahang ajina eh eh ay istri ulama kasang ajina ya kasalakina bisi goreng sangka etacana istri napa ngerasa ajangan anumah dan tarang naos nah kan itu kan belegus ya ke istri ajangan nyebut tarang naos istri saha istri ajangan istri saha istri saha istri saha anak saha yee iman ya belegus gitu bisik tarang alet-aletan ngaos kali tukar dia istri ajangan sini bener pikiran perekatnya istri ajangan ngajiin lagi wah hari dikekepan segala rupanya Allah mana emah paling ngaji geng nyelek kitab wah jauh di ajangan anak uge dan istri ajangan mak dinah ngasuh sambil bercinda ngaji tuh alau bus KWC ngaji bus gak kamar mandi ngaji Masya Allah mandi berdua ngaji bapak adu sebab itu dan sebagainya sehari-hari nak ngaji gitu kan jelas itu eces itu karena ayah ya sok ayah gitu kan sok ayah cew carita ngagorengkan istri ajangan nutara ngaji istri ajangan istri ajangan istri ajangan nutara ngaji 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 kebatur apaan kebatur ngaji kebatur ngaji kebatur anak ajangan anak ajangan tuba santren ngaji kebatur ngaji kebatur ngaji kebatur kejenting caro biajangan ayateng ngajiman kasalaki nyabodoh sebab jalan magisah ngajiman dakuduku diajar ngaji dawan imam syafi'i r.a almarhullah yuladu aliman jalan mamak uwanu borosot dilahir kenjol berilmu innamal ilmu bita'alum ilmu ma menang sotek ku ngaji matak mesin putra ulama besar tengah jimah belekuk anggar ecah setetir ecah setetir istri ajangan tengah jimah wih kasalaki belekuk anggar gitu kan nganggurang tongsok goreng sangka keputra ajangan jengkah istri ajangan gitu bisi dianggap tara ngaji temah santren bumbu mas santren lagi seumur-umur malah cara ngaji istri ajangan ma wih mohaka turutan ku cara ngaji muridna nyanya cara ngasri si ajangan ma bali di najero simut ayah tuh muridna lo gitu ngaji ke guruda awal wuuu silih ibakan wih silih gosokan di kamar mandi eh teteh bali ngaji teteh kan ayah muridna lo gitu tuh gitu kan eh sakitu katanya ya mah singkatnya ku sababu ya didagohan di pangalengan ayina dikului maju kau pangalengan tanya ayina mau tutup baik ku merhaba bahwa man sadayana nandu sadayana innallaho malai katuhu yusurluna ala nebi ya ayyuh laddina amanu sallu alih wa sallir muja sriman ya lubis sali alam wa tarimin mudarin wal ambiya wa jamih ir sriman dukiru wa sallir wa bi'ala lah adi wa shik Sekarang Terima kasih telah menonton! 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah